Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel HMP ini Saya baru perang kerja ini bareng Bojo Mau lihat Kondisi terkini Maaf ini lama gak update karena HPnya rusak guys ini pake HP Anak saya karena HP saya belum jadi Aduh mau beli lagi belum mampu ini Cuma dibetulin Yuk kita lihat Menurut info perucatan ini sudah selesai Semua guys Sudah tidak ada tersisa satu gerbong pun Sudah selesai Itu kemarin disana Tersisa lima gerbong karena Waktu ditarik katanya Sambungannya lepas sendiri guys Tersisa lima gerbong dan sekarang Sudah ditarik lagi dan saya tidak dapat Mopennya Itu sana ke arah sana juga sudah selesai Tidak ada gerbong Tinggal Puing-puingnya kayaknya tinggal Dibawa ke Oh diangkut ke truk lalu nanti Ditimbang di Pabrik pusri Untuk mengetahui beratnya agar Waktu lewat jembatan timbang tidak Dua kali kerja guys Dan siap dibawa ke Surabaya Ini pulang kerja ini Bareng istri saya Guys Wow Dan ini Tukang kendangnya Kucluk ini guys Halo Pernah kesini belum kamu Kamu pasti gumun ya Lihat ini Ah ini Hasilnya gak tau Bagus gak ini kamernya guys Karena ini cuma Pakai HP anak saya guys Ini info terkini Sekarang tanggal Tanggal Jopo Rojo Tadinya ada 94 gerbong Sekarang sudah Habis Dirucat Selaneng ke noch Putang gotam nil Padeprini Aduh sudah tidak tersasu eh tersisa tersasu satu gerbong kita jalan ke sana atau pakai mobil ya guys kesananya guys udah pernah sih jalan ke sana nanti kita ke sana lihat eh sisa tinggal berapa puing-puing yang siap dibawa ke Surabaya paketro guys Hai Maaf ini lama tidak upgrade karena HP rusak guys ini siap diaktifkan jalur mati kutor Joprojo dengan biaya 20 miliar semoga saja bener segera diaktifkan karena juga ini katanya masih dirapatkan DPR 345 oh iya menurut info setelah merucat gerbong-gerbong TTV di jalur mati kutor ini akan pindah ke Cilacap guys untuk melebur lokomotif BB BB 300 nya yang dulu narik eh eh dulu narik ini KA feeder yang kutor Joprojo guys nanti kita ke sana ke Purwacatan dan besok saya sudah libur panjang Insya Allah saya akan ke Cilacap bareng Mas Arya untuk melihat peleburan lokomotif BB 300 nya di Dipo Cilacap itu infonya info dari perucatnya guys akan pindah ke Cilacap 4 menit ini ini jalan ini guys ini batas desa guys kalau sebelah timur tuh sini kalau sebelah kiri jalan ini masuk desa Bandung-Rejo kalau sebelah kanan masuk desa Bandung-Kidul jadi perbatasnya di sini menurut info dari warga kemarin lokomotif ke sini narik dari sana lima gerbongnya jauh ini sekitar satu kilo sampai sana lalu dirucat sudah selesai dalam waktu sekitar satu bulan 94 gerbong dan ada satu gerbong yang unik guys kemarin sudah saya video gerbongnya wujudnya segi lima bukan setengah lingkaran sudah saya video mantep ini kalau besok ini dilalui kereta api yuk kita ke sana lanjut yuk kita pindah ke perucatan bu ini mau ke sana ya ke tempat perucatan coba lihat puing-puingnya tinggal berapa sebentar lanjut 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 terima kasih yang sudah nonton video ini full video aja ya guys kita live ini guys ya usah di jeda kemarin selaku kita sering lewat sini sebelah kanan full gerbong sekarang sudah habis mantap mantap lagi kalau bener-bener diaktifkan dan KA Sabunggalih dan Kuto Jaya terminusnya stasiun Purworejo bukan stasiun Purworejo lagi dulu gerter kenal gerbong-gerbong angker namun sekarang ini udah gak agak angkernya karena gerbongnya udah dirucat kalau ceritanya orang sini gerbong nomor tujuh dan tiga belas itu yang sering bunyi-bunyi sendiri guys tapi gak tahu itu apa enggak menurut info dari orang di sini gerbong nomor tiga dan tujuh sering bunyi sendiri eh tujuh dan tiga belas sebelah kemana tuh sebelah depan udah lokasi perucatan ini juga sekitar satu truk banyak banget ya ya Allah Pak update terkini pertanggal 16 Juli 2003 sudah habis gerbong-gerbongnya ini tinggal untuk puing-puingnya sekitar oh ini masih banyak ini sekitar tiga truk lagi nih siap diangkut ke Surabaya ini satu alat berat masih terpampang di sini namun untuk gerbong sudah habis itu ada boginya guys dan gas-gas ini juga sudah mulai ada yang dipindah karena setelah dari sini ini perucatannya pindah ke Cilacap di Bo Cilacap untuk melebur lokomotif BB300 nya BB300 dulu yang narik ke Aveder dari stasiun Kutuarjo ke stasiun Purworejo kalau kesana ke arah stasiun Kutuarjo dan sebaliknya ke arah Purworejo maaf ini kalau hasil videonya kurang bagus karena ini cuma pakai HP anak saya guys HP saya kecemplung kolam dan mati guys mau beli lagi masih eman-eman guys ini dibetulin dulu aja beginilah kondisi terkini pertanggal 16 ini puing-puingnya siap dibawa 94 gerbong dalam satu bulan habis guys mungkin sekian dulu video dari saya karena ini saya baru pulang kerja dan saya mau pulang ini hanya mengupdate saja karena tidak ketinggal info guys lainnya pada udah upload saya baru ketinggalan karena yaitu kondisi HP rusak terima kasih salam HMP Purworejo jangan lupa bagi kalian yang suka dengan video ini klik like dan subscribe saja nggak usah di-share hahaha yuk kita pulang kita mau makan dulu nih guys terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya